Pemirsa video berkonten pornografi mirip salah satu anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Sementara Partai Gerindra, tempat anggota DPRD tersebut bernaung, masih belum bisa mengidentifikasi apakah kadernya yang ada dalam video tersebut. Video Asusila memperlihatkan seorang perempuan yang disebut-sebut mirip dengan anggota DPRD Kota Medan, Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, perempuan yang diperkirakan berusia 45 hingga 50 tahun tersebut, tampak tengah melakukan panggilan telepon dengan seorang pria. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Partai Gerindra Kota Medan mengaku belum bisa memastikan apakah perempuan dalam video yang tersebar adalah kadernya atau bukan. Belum jelas kebenarannya, karena di media-media yang kita lihat adalah masih kabur hanya inisiat-inisiat yang ini dipampangkan. Sehingga saya selalu menyampaikan terhadap kawan-kawan di media, supaya bersabar sampai hari ini kita belum tahu apakah benar apa kita. Dan juga yang bersangkutan juga saya belum bisa kompirmasi. Yang bersangkutan yang tersebut dengan nama inisial itu, yang bisa tersebut belum ada yang kompirmasi. Hingga saat ini Partai Gerindra masih berupaya mengkonfirmasi terhadap yang bersangkutan. Pihaknya juga menyiapkan langkah hukum jika memang terbukti video adalah hoax, namun akan memberikan sanksi berat jika memang perempuan di video adalah kadernya. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainyus melaporkan.